Ditemui saat menghadiri pameran lukisan perayaan 150 tahun Mahatma Gandhi dan peringatan Hari Anti Kekerasan Dunia di Gedung DPRR Isnain Jakarta, Ketua BWRT Agung Budi Santoso menyampaikan sosok Mahatma Gandhi yang tidak hanya menjadi guru di India, tetapi juga di dunia. Karena banyak teladan yang dapat dicontoh dari Mahatma Gandhi, salah satunya melawar kekerasan tanpa kekerasan. Menurut Agung, peringatan kelahiran Mahatma Gandhi di Parlemen Indonesia merupakan cerminan hubungan bilateral yang baik antara Indonesia dengan India. Dua negara ini sangat baik gitu ya, karena beliau mengadakan ulang tahun tokoh bangsanya India, Pak Mahatma Gandhi, di Parlemen Indonesia. Cerminan hubungan yang baik antara Parlemen Indonesia dengan Parlemen India. Tentunya India juga menjadi satu negara yang mendukung kemerdekaan Indonesia di awal-awal dulu. Yang tentunya ini menjadi hubungan yang luar biasa, hubungan yang perlu kita jaga dan kita tingkatkan kembali. Sementara itu, Wakil Ketua BWRT Ahmad Dimyati Natakusumah mengagumi Mahatma Gandhi sebagai tokoh yang memperjuangkan keadilan sosial dan membebaskan India dari penjajahan. Sikap religius kemanusiaan dan anti kekerasan dari Mahatma Gandhi perlu menjadi contoh masyarakat Indonesia, karena tindakan tersebut mencerminkan prinsip yang ada pada Pancasila. Ini sosok yang harus banyak dicontoh. Di kita juga ada contoh-contoh seperti itu ya, seperti para wali Songo dan para pejuang-pejuang para suhada yang telah mendahului kita, yang memerdekakan Indonesia. Ada, seperti Pangeran Diponogoro, terus juga ada lagi Imam Bonjol, dan lain sebagainya. Helmy dan Dwi, TVR Parlemen, melaporkan.